Baik sahabat, Samosir TV kita sekarang serang berada di Desa Harian mengunjungi kelompok tani Sipinggan Pasu kita akan melihat perkembangan dari para pemerkayaan daripada Bibi Unggul MSP65 yang diberikan oleh seorang alumni TB yang bernama Fokbi Parfucit seperti apa Bibi Unggul itu digunakan oleh petani? mari kita saksikan, oke? mari kita lihat, yuk selamat pagi pak boleh pak minta informasi sedikit pak tentang daripada padi ini pak dengan pak siapa pak? nama saya Oswabah Lubantraja biasa kita panggil pak sindi pak sindi? iya Lubantraja lumbantraja ya bapak sebagai apa pak di sini pak? kita sebagai petani pemilik lahan di sini pak pemilik lahan dari pada pertanian padi ini ya? iya kebetulan kita ada satu dua ada empat orang kita di sini empat orang di dalam satu kelompok gitu? iya iya pak kami mendengar pak bapak mendapat bibit unggul bantuan daripada seorang alumni TB yang bernama Fokbi Parfucit pak iya betul boleh pak? sedikit pak informanya seperti apa tentang padi ini pak? iya memang ini kebetulan kita ada kemarin dapat bibit orang alumni TB bilang itu bawa bibitnya dari Bandung dari Bandung? iya jadi kita pertama kita coba di Nenggolan Nenggolan di sana kita sudah panen satu kali di presentan pertama di mana itu pak? di Nenggolan di Nenggolan iya kita sudah dapat per rantainya kita dapat 42 kaleng 42 kaleng per rantainya? biasanya per rantai berapa pak? sebelum menggunakan bibit seperti ini pak? kalau biasanya kalau sudah 23 kaleng sudah apa itu? sudah bagus lah sudah bagus tapi menggunakan bibit ini 42 kaleng? berarti ada dua kali lipat pak ya? iyalah iya terkait daripada bantuan benih padi ini pak ada berapa pak yang diberikan oleh pak hobi Parfucit? kira-kira 2,5 kaleng 2,5 kaleng? iya untuk berapa hektare itu? ini 12,5 rantai 12,5 rantai? iya nggak nyampe lah sebelumnya pak menggunakan bibit padi dari mana? iya dari sebelumnya kita pakai ada yang di Serang ada si GH hasilnya? ya hasilnya kalau kita lihat ya memang jauh dari pertumbuhannya ini seperti itu pak ya? iya oke dalam menggunakan bibit ini apakah pak menggunakan pupuk? pupuknya dari mana? ya kalau pupuk kita kita pakai di sini dolomit ada bentuk dari gerombok tani sama organik sama kompos kebetulan kita ada ada apa di atas punya kelompok jadi kita pakai di sini oh komposnya dari mana bisa bapak tahu bikin kompos itu? ya kita sudah dilatih sama PPL kemarin PPL? iya kita produksi sendiri produksi sendiri? iya apa aja yang jenis-jenisnya untuk membukung begitu? ya perlu jenisnya dari sekitar kita sekitar alam ini kayak rumput-rumput akar bambu ada campur lagi fermentasi sama campur dengan daik gerbau sama MSB sama MAMPAP MAMPAP? iya terhadap program Pak Gula Nature apa enggak ada programnya dari pemerintah terhadap kelompok bapak seperti itu? ya saya rasa udah ada kayak itulah kayak kemarin kita menerima buku organik yang botolan itu kita udah setelah 2 2 minggu tanam kita kita udah langsung semprot itu ke bagi bapak? ke bagi ini hasilnya seperti apa? seperti ini? ya inilah memang beda perkembangannya dari tadi yang kita tanam sebelumnya oh beda ya? iya dari anakannya dari tingginya juga memang beda oke oke Pak terima kasih Pak atas informasinya Pak ya Pak demikian hasil uwancara kami dengan kelompok tani sebinggan pasu ya Pak iya Pak ini adalah merupakan kolaborasi antara pemerintah dengan pihak yang peduli terhadap pertanian biperkucip ya yang dari IPB semoga ini menjadi lebih baik produksi pertanian terutama padi bagi petani di Kabupaten Samosir oke terima kasih koras